Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke kali ini gue bakal mainin game Battle Royale Dari developer Tencent Yaitu Ring of Elysium Gue udah pernah mainin game ini sebelumnya sih Tapi ini adalah perkembangan terbarunya Kita langsung aja dah Seperti biasa Kalian bisa liat desain karakternya tuh khas Asia banget ya Karena ini Tencent sih yang bikin Sama Aurora Apa namanya gue lupa Selain Tencent, ya Tencent juga disini Jadi publisher dan Garena Ini khas Asia banget Kayak Boy Band Korea Wajah-wajahnya gitu Kita bisa ganti model rambutnya juga Dan seperti biasa gue bakal Pilih cewek dong Senyum Ada yang kayak gini juga Emotikonya bisa kita ganti, kita pilih yang senyum aja dah Mau perang tapi senyum ya Wah cantik nih Nah ini nih Kas-kas Gelben-gelben gitu Ini imut-imut Gue lebih suka ini sih sebenernya Ini lebih keliatan Asia nya Dan ada shaping segala Kita masih bisa ubah disini Hidungnya Bulutnya Kosmetik Kita bisa ubah warna mata Dan hairstyle Normal, custom Kita ubah dulu penampilannya Ini pake helm sih Defaultnya emang seperti ini Glider Ada sepeda juga BMX Ice X Snowboard Ini udah lebih komplit ya Alat-alatnya Oh ini tasnya nih Ada climbing pack Ini mobil Mobilnya juga banyak Ada tuk-tuk segala Loading screen bisa kita ganti Lobby music juga bisa kita ganti Oke ini celananya Pake jean aja Sepatu cuma ini yang Kebuka Kita bisa select pack juga loh BMX pack atau grappling hook Use the grappling hook to reach target Kita coba grappling hook aja Keliatan dimana Layar lain-lain bakal terjun ya disini Jadi kita tinggal pilih doang gitu Beda ya sama yang dulu Kalo dulu kan ada animasi pesawat gitu lah Ini enggak Oke coba Ini dia Nah mantap Jadi inget Attack on Titan Pasti game ini pengen dibedain lah Sama PUBG Gak mau terlalu mirip gitu Nah Ya ini sama kayak dulu sih Jadi sistem ngintipnya tuh Kita harus ngikutin ini ya Kalian bisa lihat Di kursor itu ada Arah kanan Dan kita Klik kanan Begitu juga dengan ini Gak bisa pake Q dan E Q itu untuk nge-ping Sedangkan E Ya jadi gak bisa menggunakan Q dan E Dan menurut gue itu lebih lambat sih Dibandingkan dengan PUBG Tapi gue seneng banget sih sama efek Cuacanya lihat Petir Hujan badai gede gini Cuacanya dinamis Keren banget kan Karena hujan gak gitu Keliatan gitu loh Musuhnya mana Pandangannya agak kurang jelas Kita ke zona aman aja dulu Hujan gede gini Padahal daripada perang Mending makan Indomie dah Di rumah nyantai atau tidur gitu Terguling terguling Mantep juga efek cuacanya Bagus Game ini perkembangannya cukup jauh Dibandingkan waktu Terakhir gue main Terakhir gue main Masih belum segede gini Rasanya hujannya Dengan efek-efek petir yang mantap ini Kayak asli Sekarang Tidak 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 Oke, mati dia Ada AK Kita langsung ke atas aja Gue suka sama grafisnya Dia tuh pake Quicksilver engine Jadi itu engine dari Tencent Biasanya kan Kalau game tuh pake Unreal Engine Kayak PUBG atau Frostbite Ini pake Quicksilver Buatan China Tapi segini bagus sih Menurut gue Mantep banget China udah bisa bikin engine Sekeren ini Karena China juga berkembang Sebagai developer game Gak mau kalah sama Amerika dan Jepang Waduh, waduh, waduh Di belakang coy Oke, kali ini gue bakal Pake BMX Pack Ini dia Kita olahraga dulu Sepedahan di gunung Kasih pistol Oke, naik sepeda Ayo Ih, lantep grafisnya Cerah banget ya Cerah gini enaknya Naik sepeda Sama temen-temen Wih, mantap Sepedanya bisa disimpen Gak tau dimana Ajaib Gak realistis sih Tapi jadi Efektif ya Maksudnya Gak perlu ribut-ribut Kita nyimpen sepeda Nyari sepeda lagi Kita tinggal masukin ke Tas Sepeda bisa dimasukin ke tas Canggih banget Dan gue mainin TPP sekarang Gue jujur Lebih suka kayak gini sih Jadi kayak main Kemerintah dan Evil gitu Dan gerakannya Udah lebih mulus ya Dibanding dulu Kalian bisa liat Gerakan memanjatnya ini Dulu tuh masih agak kaku Sekarang udah Lebih oke sih Ya udah diambil sama dia Dan ada tuk-tuk juga disini Ini tuh khas Thailand Kalo kalian Liburan ke Thailand Suka ketemu nih Yang kayak gini Kalo disini sih kayak Bemo Gitu lah Waduh Cantik banget ya Wah Gue jatuh cinta nih Sama game ini nih Oke dia gak ada panci ya Gak ada serangan Senjata jarak dekat Yang tadi gue belum nemuin sih Mungkin ada Gue lupa lagi soalnya Eh Satu udah mati Si Garly Waduh Sedikit berkurang Oke Kita pake sepeda Wow Cepet banget coy Wah enak ya Sepedahan di gunung gini Jadi pengen gue Ini gue sepedahan dulu Ih Grafisnya Mantap coy Oke Oke sini aja Kita liat Apakah ada Senjata yang bagus Ada mobil tuh depan Mobil spot Perasaan grafisnya Lebih bagus Daripada dulu ya Dibikin lebih jernih lagi Gitu loh Gue udah lama Gak main battle royale Di pc Dan setelah gue liat Memang Kualitas grafisnya Jauh banget ya Sama game mobile Game mobile tuh Masih belum bisa Mendekati pc Sangat jauh sih Makanya gue pribadi Lebih seneng Sama game pc Buat mainin Gue main game pc sih Game mobile Biasa gue review doang Gue harap sih Garlyan indonesia Cepet-cepet ya Neluarin game ini Biar kita bisa main Secara resmi Di server indonesia Walaupun server Thailand juga Gak masalah sih Gak nge-lag kok Karena mungkin Thailand kan masih dekat Dengan negara kita Jadi gak masalah Dan seinget gue sih Ini juga ada map salju nya ya Kayak Vic Andy gitu Dan bisa naik snowboard Jadi ada beberapa kelebihan Dibandingkan dengan PUBG Biar gak terlalu mirip lah Jadi ada yang kayak tadi Hookshoot Kemudian ada sepeda Di server luar Kayaknya udah lebih maju Daripada yang Thailand ini Tapi gue mainin server Thailand Supaya gak usah Pakai VPN gitu Ini gak usah Pakai VPN langsung main Nah ada barang nih Kita ambil Sepeda Oh bentuknya bola gini ya Aneh juga Air drop Oke kita menjauh dulu Bahaya soalnya Takut ada yang ngincer juga Oke baik kita Masuk dulu rumah Semuanya disini Kita bisa switch scope Pencet V Ini untuk hollow Dan ini scope 4 kali ya Ini fire mode nya Pencet B Auto atau single Weh devil speed Sini dulu Ya Lo ninggalin gua Ayo sini Lompat Oke get in Tinggal jemput Nomor 4 Kita udah di zone aman sih Ayo Ya indahnya ya Grafisnya Enak banget Lihatnya Oh dia mau ngambil Bola itu Oke lo aja yang ambil Kita yang Jaga Udah Bagus Senjatanya Kruza Wah hati-hati Ada-ada Ada musuh Ayo sini Hantem Hantem-hantem coy Tewas 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 Ini serebu Gak ada temennya ya Cuma sendirian Mas hati-hati Pokoknya ada temennya Aduh Gila Slipo coy Bahaya 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 Mati semua dah Tewas semua Ada tiga orang Kayaknya dua orang Gak ada Tewas semua First person Perspektif Dan game ini juga ada judul lain Yaitu Europa Tapi kalo di Thailand sama Indonesia sih Judulnya Ring of Elysium ya Europa itu Kayaknya judul di Legend yang berbeda Aduh Terguling lagi Wah 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 Oke lagi 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 Cepet 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 Mati gua Iya Semunyi semunyi Puset dah First aid ini sih Gede banget Mati lagi temen kita Jet Channel X Dimana musuhnya Athena Oh itu ada tuh Ada dua Oke gua tau Ada tiga Awas awas Dia masih sembunyi Jangan sampe Dia tau posisi kita dulu Temen kita Satu lagi Si Miles ada disitu Deket sih Karena kita cuma berdua Nomor empat disitu Di atas sih Oke Kita diem dulu aja Mati kan dia Ada ada Hati 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 Gua main sepeda Knockdown Oke Berhasil Berhasil Oh bisa begitu ya Bisa bergaya naik sepedanya Aduh 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 12 lagi Musuhnya Ini bukan 12 tapi 8 ya Paling cuma 2 tim Nah itu ada musuh Waduh Gila 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 Lalu gila Lalu gila Lalu ditiru mobil Kacau loh Aduh Ya tewas Tewa semua Parah dah Kacau Gak kelihatan musuhnya juga dimana Main tabrak aja tadi Oke mungkin segitu dulu dari gua Kepo Gaming Mainin game Ring of Elysium Jadi kesimpulannya sih Menurut gua game ini jauh lebih baik Dibanding dulu ya Jadi Yang pasti yang pertama Grafisnya gua ngerasa Lebih bagus Tapi gua gak tau sih Apakah itu perasaan gua doang Tapi gua ngerasa lebih bagus Dan dari gerakannya juga Lebih luwes sekarang Kalau dulu kan agak kaku Sekarang bener-bener udah luwes Udah mantap Dan ada beberapa fitur tambahan Seperti tadi Contohnya ada Glide Kemudian ada Hookshoot Dan ada sepeda Yang mana itu bikin Gameplay jadi makin asik sih Menurut gua Ya kesimpulannya ini game Sebenernya Bagus Buat kalian yang Belum punya PUBG Atau yang udah sering main PUBG Juga oke sih Buat gua game ini Ya karena game ini gratis Gak ada salahnya Kalian coba Kalian bisa cek linknya Di deskripsi Langsung main aja Comment Like Share Dan subscribe Channel gua Kepo Gaming Always positive thinking Tchau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax